Assalamu'alaikum bos-bos semua kali ini saya akan membuat tutorial cara ngeprint buku bolak-balik seperti ini di halaman 1 dan dibaliknya ada halaman 2 dan halaman 3 saya menggunakan ini printer Canon MG2570 MG2570S dan pertama-tama kita masuk ke laptop kita atau komputer kita ini saya sudah siapkan sebuah buku cuman yang akan saya print hanya 6 halaman jadi kalau bolak-balik saya butuh 3 lembar di kertas A4 ini adalah halaman 1 ini tampak halaman 1 dan dibawahnya ada halaman 2 sampai dengan halaman 6 dan saya sudah menyiapkan kertas A4 di printer cuman 3 lembar untuk memprint 6 halaman oke caranya seperti ini kita hanya sekali setting setelah itu setting kita print seperti print biasa cara settingnya adalah kita seperti biasa Ctrl P sebelum ngeprint selanjutnya kita atur disini tapi sebelumnya karena akan saya print itu halaman 1 sampai 6 sini ketik halaman 1 sampai 6 dan kita menggunakan kertas A4 untuk bolak-balik halaman 1 dan 2 nya dan seterusnya kita atur di printer properties kita klik printer properties nah disini setelah printer properties kita tampak seperti ini kita klik pengsetan halaman pengsetan halaman dan kita klik disini yang C4 ini pencetakan duplex manual dalam kurung X kita kasih klik kita kasih conteng setelah itu kita ok setelah itu kita ok setelah ok baru kita print kita tunggu sebentar dan kita klik mulai mencetak ini sudah saya siapkan kertasnya ok ini halaman 1 dan keluar halaman 3 dan halaman 5 ok setelah selesai kita tunggu printernya kita kembali ke laptop di sini ada perintah ini pastikan sisi pertama telah dicetak balikkan kertas yang telah dicetak mengikuti sisi panjangnya sekarang kita balikan berarti membalikannya adalah arah kanan kita arah kanan saya seperti ini ini tapi ini arah kanan jangan salah ada perintah dan kita masukkan kembali kertasnya di printer ini kita perhatikan di laptop arah kanan arah R R nya ke kanan dan setelah itu kita klik mulai mencetak dan kita tunggu prosesnya ini nomor 2 ke luar oke kalau sudah selesai kita cek apakah halamannya berurutan ini nomor 1 dibaliknya adalah nomor 2 dan nomor 3 ini nomor 3 dibalik nomor 3 ada nomor 4 nomor 5 dan dibaliknya adalah nomor 6 jadi seperti buku cetak tinggal kita jilid 1,2,3,4,5,6 oke sangat mudah terima kasih dari saya semoga bermanfaat